Intro Halo, jumpa lagi di channel youtube official Sinyo Heri Kali ini kita akan bahas saham untuk tanggal 27 Mei tahun 2024 hari esok Senin Kali ini kita akan bahas saham Aces, ADRO, Bull, Doid, Excel, DSNG, Mika, PTRO, dan terakhir SSIA Nah sebelum kita mulai, kita memberikan informasi terlebih dahulu bahwa channel youtube official Sinyo Heri ini Tidak bertanggung jawab atas segala macam transaksi jual beli yang memelakukan Karena kami hanyalah sebatas memberikan analisa-analisa saham saja Khususnya yang ada di Indonesia teman-teman Dukung channel ini teman-teman dengan subscribe dan like sehingga mungkin Akan channel ini bisa berkembang besar Dan bisa memberikan kontribusi yang juga besar untuk para subscriber kami Oke, langsung aja teman-teman Ini pembahasan tanggal 27 Mei tahun 2024 hari esok Senin Oke Aces, S-Hardware Indonesia Aces terakhir ditutup di angka 800 Aces ini secara teknikal masih downtrend Tapi ini sudah mendekati arah supportnya Nah teman-teman nyicil itu bisa dicicil di range harga 775 sampai 800 Nah ini target terdekatnya itu di angka 845 sampai 870 Ini teman-teman bagus sekali teman-teman Aces karena sudah mendekati arah supportnya Ini teman-teman ya untuk Acesnya Oke, next Adro, Adaro Energy Indonesia terakhir ditutup menguat tipis 1,39% Naik 40 poin di angka penutupan 29,20 teman-teman Adro ini secara teknikal masih all time high Nah teman-teman nyicil itu bisa dicicil di angka 2850 sampai 29,20 Ini targetnya itu bisa sampai sekitar 3 ribuan teman-teman Ini bagus sekali teman-teman Ya untuk Adro nya ya Oke, next Bull Buana lintas lautan terakhir ditutup melemah minus 2,16% Turun 3 poin di angka penutupan 1,36 teman-teman Bull ini secara teknikal masih uptrend Ya ini punya pulang untuk naik lagi teman-teman Yang untuk teman-teman nyicil itu bisa dicicil di range harga 128 sampai 1,36 Target terdekatnya itu di angka 150an sampai ini bisa sampai ke 190an teman-teman Bagus sekali teman-teman BULL nya Oke, next Doid, delta dunia makmur Terakhir ditutup menguat 2,80% Naik 15 poin di angka penutupan 550 teman-teman Doid ini secara teknikal masih all time high Nah untuk teman-teman nyicil itu bisa dicicil di Range harga 5,20 sampai 5,50 Targetnya itu bisa sampai 5,85an teman-teman Untuk doidnya Ini bagus sekali teman-teman doid Oke, lagi all time high teman-teman Next Excel PT Excel Aksiata Terakhir ditutup di angka 24,70 teman-teman Excel ini secara teknikal masih menunjukkan arah yang positif ya All time high Nah untuk teman-teman nyicil Itu bisa dicicil di range harga 24,40 sampai 24,70 Ini targetnya bisa sampai 2,650 teman-teman Bagus sekali teman-teman Excel nya ya Oke, next DSNG Dharma Satya Nusantara Terakhir ditutup di angka 6,50 DSNG ini secara teknikal masih set way Tapi punya peluang bagus untuk naik Nah untuk teman-teman nyicil itu bisa dicicil di range harga 6,40 sampai 6,50 Target terdekatnya 6,60 sampai ini bisa ke angka 700-an teman-teman ya Untuk DSNG nya Oke, next Mika Mitra kuatga karya sehat terakhir ditutup melemah Ya, melemah minus 0,32 persen Minus 10 poin Di angka pendudupan 3,090 Mika ini secara teknikal masih uptrend ya Untuk teman-teman nyicil itu bisa dicicil di range harga 2,980 sampai 3,090 Targetnya ini bisa sampai ke 3,180-an sampai 3,200-an teman-teman ya Untuk Mika nya Oke, next PTRO Petrosi Terakhir ditutup melemah minus 0,28 persen Minus 25 poin Di angka pendudupan 8,950 teman-teman PTRO ini secara teknikal masih all time high Nah untuk teman-teman nyicil itu bisa dicicil di range harga 8,700 sampai 8,950 Targetnya itu bisa sampai sekitar 9,870-an teman-teman 9,800-an teman-teman itu PTRO nya Oke, next SSEA Surya Semesta Internusa Terakhir ditutup menguat 2,07 persen Naik 20 poin Di angka pendudupan 9,85 teman-teman SSEA ini secara teknikal masih sideways Nah untuk teman-teman nyicil itu bisa dicicil di range harga 9,60 sampai 9,85 Target terdekatnya di angka 1,070 sampai ini bisa ke angka 1,230an teman-teman nya untuk SSEA nya Oke Nah demikian hasil analisa kami untuk hari ini semoga bermanfaat Dan bisa memberikan keuntungan khususnya bagi para subscriber kami Sekali lagi kami informasikan bahwa channel youtube official senior hari ini Tidak bertanggung jawab atas segala macam transaksi jual beli dan teman-teman lakukan Karena kami hanyalah sebatas memberikan analisa-analisa saham saja khususnya yang ada di Indonesia Dukung channel ini teman-teman dengan di subscribe dan di like sebanyak mungkin Agar channel ini makin lama makin tumbuh besar Dan bisa memberikan kontribusi yang cukup besar khususnya bagi para subscriber kami Tetap semangat, selalu berpikiran positif Jangan pernah iri kepada orang lain Kita juga pasti bisa sukses kalau kita bekerja keras Kita selalu berdoa juga Dan juga jangan lupa mendokokan bangsa Indonesia Semoga bangsa Indonesia Berekonomian maju Banyak Pembangunan di mana-mana Dan rakyatnya makmur semua Aman, damai, sejahtera juga teman-teman ya Demikian hasil analisa kami untuk hari ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di analisa selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.